Berbeda dengan rekan-rekan setimnya, Bekem Putra Nugraha belum mendapat libur setelah berakhirnya Liga 1 2022-2023. Bahkan, jelandang muda Persib ini harus melewatkan Hari Raya Idul Fitri untuk berkumpul bersama keluarga. Situasi itu tak lepas dari waktu persiapan tim nasional U22 Indonesia untuk tampil di SEA Games 2023 di Kamboja. Bekem dan semua pemain sudah harus menjalani agenda padat, termasuk terbang ke Kamboja pada tanggal 24 April 2023 lalu. Timnas akan menjalani pertandingan pertamanya di SEA Games 2023 pada tanggal 29 April 2023 kontra Filipina. Waktu yang sempit itu pun membuat Bekem bisa memahami dan legawa menjalani libur kompetisi bersama timnas. Keinginan pasti besar bisa merasakan libur dan lebaran bersama keluarga. Tapi bermain untuk negara adalah hal penting, kewajiban yang harus ditunaikan. Saya dan teman-teman di sini akan bekerja keras untuk mendapat hasil maksimal, kata pemain Persib bernomor punggung tubuh tersebut. Bekem tak mau pengorbanannya sia-sia. Ia dan rekan-rekannya berambisi melepas dahaga juara Indonesia selama 32 tahun. Mudah-mudahan perjuangan kami bisa berbuah manis. Mohon doa restu dari semua untuk kami bisa bawa prestasi yang sudah sangat dirindukan pecinta sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa mendapat prestasi terbaik, ucapnya. Bekem berharap bisa memberikan yang terbaik untuk timnas dan juga Persib. Bekem menjadi satu-satunya wakil Persib di SEA Games setelah Satrio Ashar tidak masuk sekuat. Selain itu, Bekem juga ingin memberikan kebahagiaan untuk keluarga yang sudah sangat mendukungnya dalam berkarir. Kami pemain pasti ingin persembahkan yang terbaik buat keluarga yang sangat mendukung, klub juga dan doa dari semua. Mudah-mudahan tahun ini rezekinya Indonesia Rai Emas, ungkapnya.